Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di saluran youtube kita Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisah cinta yang menarik antara dua karakter dalam anime One Piece Yaitu Boa Hancock dan Monkey D. Luffy Jadi, jika kamu penggemar One Piece dan tertarik dengan hubungan mereka Tetaplah disini dan tonton sampai habis Halo semuanya, saya Fal Fal Dan dalam video hari ini, kita akan membahas kisah cinta yang mengemaskan antara Boa Hancock Seorang ratu dari pulau Amazon, dengan Monkey D. Luffy, Kapten Bajak Laut Topi Jerami Boa Hancock pertama kali diperkenalkan dalam cerita One Piece sebagai seorang penguasa wanita kuat Dengan kemampuan buah iblis Mero-Mero Nomi yang berkemampuan membuat orang-orang jatuh cinta padanya Dia adalah salah satu karakter paling menonjol dalam alur cerita Marineford Dan menjadi salah satu pendukung Luffy dalam pertarungan melawan angkatan laut Seiring berjalannya cerita, kita melihat bahwa Hancock memiliki perasaan khusus terhadap Luffy Meskipun awalnya dia menunjukkan sikap dingin dan terkesan tidak tertarik pada siapapun Terutama pria, tapi saat bertemu dengan Luffy, hatinya mulai berubah Dalam pertarungan Luffy di pulau Saobodi, dia dikalahkan kuma dan diterbangkan dan tiba di pulau Amazon Di sana, dia mengalami berbagai petualangan dan berurusan dengan Hancock Melihat bagaimana Luffy begitu tulus, jujur, dan selalu berjuang untuk teman-temannya Hancock tidak bisa menahan perasaannya Meskipun dia berusaha menyembunyikan perasaannya, tindakan dan sikapnya terhadap Luffy mengungkapkan betapa dia benar-benar mencintainya Saat Luffy meninggalkan pulau Amazon, Hancock melakukan segala cara untuk membantu Luffy dalam perjalanannya Dia bahkan menghadapi musuh-musuhnya sendiri dan menghadapi bahaya demi melindungi Luffy Hubungan antara Hancock dan Luffy semakin kuat seiring berjalannya waktu Meskipun ada banyak halangan di depan mereka Termasuk kenyataan bahwa Hancock adalah penguasa yang dihormati di pulau Amazon Lily Tetapi cinta mereka terus berkembang Meskipun sampai saat ini hubungan mereka masih dalam tahap persahabatan Banyak penggemar One Piece yang merasa bahwa ada potensi besar untuk hubungan romantis antara Hancock dan Luffy di masa depan cerita Namun, seperti halnya banyak plot di One Piece Kita harus terus mengikuti perkembangan cerita untuk mengetahui apa yang terjadi selanjutnya Bahwa Hancock diketahui sangat tergila-gila dengan Luffy Bahkan rela melakukan banyak hal demi karakter One Piece ini Namun apakah cintanya akan terbalas? One Piece menjadi salah satu seri petualangan bajak laut Inti dari seri ini menampilkan petualangan demi petualangan dari karakter yang ada di dalamnya Hampir tak ada kisah asmara yang banyak mendapat sorotan di anime dan manga One Piece ini Lalu bagaimana kisah cinta Boa Hancock dan Luffy di One Piece? Meski demikian, bukan berarti kisah asmara antara karakter One Piece di dalamnya tidak menarik untuk disaksikan Salah satu yang paling menarik perhatian adalah hubungan yang terjalin antara Boa Hancock dengan Luffy Manky di Luffy dan Hancock tidak benar-benar memiliki awal yang baik Akan tetapi Hancock memiliki rasa cinta kepada Luffy Namun, kepribadian konyol Luffy dan keinginan besar untuk menjadi raja bajak laut berikutnya membuatnya tidak menyadari perasaan Hancock Bisa dikatakan, Boa Hancock sudah jungkir balik menampilkan perasaannya kepada Manky di Luffy Tapi apakah Luffy akan membalas perasaan Hancock? Boa Hancock merupakan salah satu karakter tercantuk di seri One Piece ini Dia juga memiliki buah iblis penggoda yang membuat banyak laki-laki bisa bertekuk lutut kepadanya Mulanya, Hancock cukup percaya diri bisa mendapatkan hati Manky di Luffy dengan mudah karena kecantikannya Namun perlahan, karakter One Piece ini menyadari jika Manky di Luffy tidak seperti pria manapun yang dia temui selama ini Karena kecantikannya membuat hampir setiap pria jatuh cinta padanya Hancock memiliki bias sadar ketika datang untuk menggeneralisasi pria Namun, Luffy mematahkan semua kesalahpahamannya dan membuktikan bahwa tidak semua laki-laki demikian Ya, sikap egois Manky di Luffy yang tidak mementingkan diri sendiri membingungkan Hancock Boa Hancock mencoba membuang perasaannya kepada Luffy namun dia tetap tidak bisa mengontrol tindakannya ketika berada di dekat kapten topi jerami ini Minat romantis Hancock pada Luffy tumbuh ke titik di mana dia tersipu di hadapannya Bahkan, Hancock pernah mengatakan dengan tegas bahwa Luffy adalah kekasihnya Namun apakah Luffy menyambut cinta Boa Hancock? Sayang seribu sayang buat Boa Hancock Cintanya bertepuk sebelah tangan karena Luffy tidak memiliki perasaan yang sama untuknya Saat ini, Manky di Luffy sepenuhnya fokus pada perjalanannya untuk menjadi Raja Bajak Laut Luffy sudah menganggapnya sebagai kawan dan tidak akan pernah melangkah melampaui batas ini Meski demikian, Oda hampir selalu melakukan yang terbaik untuk menciptakan lingkungan yang romantis untuk Luffy dan Boa Hancock Ini bikin penggemar gemas Itulah sedikit informasi tentang kisah cinta antara Boa Hancock dan Manky di Luffy dalam One Piece Kedekatan mereka dan perasaan yang tumbuh di antara mereka telah membuat hubungan mereka menjadi menarik untuk diikuti Jika kamu penggemar One Piece, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah mengenai pendapatmu tentang kisah cinta ini Terima kasih telah menonton video kita hari ini Sampai jumpa di video berikutnya Tetap semangat dan terus ikuti petualangan epik dalam dunia One Piece Sampai jumpa Terima kasih telah menonton